Mari kita mengenal berbagai jenis hewan laut dan air tawar. Ini adalah walrus. Tubuh walrus memiliki panjang maksimal 3,7 meter dengan berat mencapai 1.700 kilogram. Kulit mamalia ini sangat tebal, yaitu 2 hingga 4 cm. Kulitnya berwarna abu dengan bulu pendek kemerahan. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah ikan badut. Panjang ikan kecil ini hanya sekitar 10 cm. Namun jarang ada yang tahu kalau ikan badut merupakan hewan karnifora. Dilansir dari National Geographic, ikan badut memakan makanan anemon laut, yaitu ikan kecil dan udang. Ini adalah penyu. Penyu memiliki warna kuning kehijauan atau coklat hitam gelap. Cangkangnya bulat telur bila dilihat dari atas dan kepalanya relatif kecil dan tumpul. Ukuran panjang adalah antara 80 hingga 150 cm dan beratnya dapat mencapai 132 kg. Ini adalah yellow box fish yaitu salah satu spesies ikan kotak. Ikan ini dapat ditemukan di terumbu karang di seluruh samudera Pasifik dan samudera Hindia serta samudera Atlantik Tenggara. Ini adalah bintang laut. Bintang laut adalah hewan invertebrata yang bergerak bebas dengan menggunakan kaki-kaki tabungnya, merayap sepanjang dasar laut dalam kecepatan yang cukup rendah untuk kebanyakan spesies. Ini adalah grid white shark atau hiu putih besar memiliki reputasi sebagai predator laut paling berbahaya. Hiu putih ditemukan di perairan dingin di seluruh dunia, termasuk di samudera Pasifik, samudera Atlantik, dan samudera Hindia. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Ini adalah ikan pari manta, manta memiliki sepasang tanduk di dekat mulutnya. Tanduk ini sebenarnya adalah sepasang sirip cefala, kepala, yang membantu memasukkan air laut yang mengandung pelangton makanannya dan bisa ditekuk ke dalam mulut. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau berwarna kebiruan atau kehijauan dengan bagian bawah perut berwarna kuning muda atau putih. Spesies ini memiliki hidung besar tumpul di ujung kepala berbentuk baji. Ini adalah buaya, buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Selamat menikmati. Selamat menikmati.